mohon maaf alangkah kecil fitnah terhadap Siti Hajar ternyata kalau kita telah ah dengan mendalam siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu Buddha gak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu Buddha yang ada adalah ungkapan tapi siapa dia ternyata literatur yang pernah Umi baca dia adalah seorang princess of Egypt tapi direndahkan sedemikian rupa kenapa? karena beda bangsa, beda suku ujung-ujungnya apa? beda teologi ujung-ujungnya untuk menyatakan apa? Nabi Muhammad itu adalah keturunan Buddha jadi Islam itu berarti Buddha nya Yahudi jahat banget dalam salah satu diskusi Ibu Iren Handono dengan seseorang dia mengatakan bahwa ungkapan hagar sebagai budak itu adalah sesuatu yang bersifat fitnah dan juga bermuatan keji karena dia menyatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah tertulis hal seperti itu menurut saya ini adalah sebuah contoh kebodohan di mana seseorang mencoba memahami kebenaran dan berdiri di atas dua pijakan di satu sisi dia ingin mengungkapkan kebenaran itu dari sudut pandang imannya yaitu dari Al-Quran tetapi yang dibahas adalah sesuatu yang tertulis di kitab yang tidak dia imani atau sesuatu yang tertulis di dalam kitab Injil sudah seharusnya lah seseorang itu berdiri di atas iman yang dia yakini tanpa mengait-ngaitkan dengan kepercayaan orang lain atau kebenaran yang dimuat di dalam kitab orang lain sama juga seperti Kristen Kristen itu mengetahui Kristen itu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus nah sekalipun ada kitab-kitab lain yang mengatakan ada Nabi yang akan muncul terakhir atau mungkin ada orang hebat yang akan datang kemudian bagi kami itu tidak ada masalah itu kan keyakinan mereka kami tidak pernah mau mengait-ngaitkan kok ini adalah sesuatu yang keji ini adalah sesuatu yang fitnah karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil kami itulah cara beriman yang benar berdiri di atas satu pijakan kalau kita mau berkualitas di dalam kehidupan ini apalagi itu menyangkut iman akidah sesuatu yang kita yakini untuk kehidupan bukan hanya saat ini tapi kehidupan yang kekal sudah seharusnya kita tidak bimbang tidak dipengaruhi mau ada kitab seratus kitab yang muncul belakangan mau ada seribu kitab yang muncul belakangan dengan tulisan yang berbeda itu bagi kami tidak ada masalah silakan saja itu pemahaman dan iman orang lain kami hanya berdiri di atas Injil dan Injil itu sudah harga mati Injil itu adalah sesuatu yang sudah final sudah final tidak bisa ditambah lagi dengan hadirnya nabi-nabi yang seperti dikatakan di dalam Al-Quran bagi kami itu tidak ada urusan kami tidak akan kait-kaitkan ke situ dan pada kesempatan ini karena Ibu Iren sudah menyinggung tentang Injil menyinggung juga tentang Yahudi maka saya akan meluruskan kekeliruan atau kebodohan yang dimiliki oleh seorang Ibu Iren tapi direndahkan sedemikian terlupa kenapa? karena beda bangsa beda suku ujung-ujungnya apa? beda teologi ujung-ujungnya untuk menyatakan apa? nabi Muhammad itu adalah keturunan budak jadi Islam itu berarti budaknya Yahudi jahat banget dalam keterangan daripada Ibu Iren yang mengatakan bahwa fitnah dan keji itu muncul karena adanya perbedaan bangsa yang ujung-ujungnya berakhir dengan perbedaan teologi perlu saya jelaskan di sini kepada Ibu Iren yang terhormat kalau sudah mengacu kepada perbedaan teologi maka apa yang Anda sampaikan bahwa ini adalah suatu fitnah dan keji itu adalah memperlihatkan kebodohanmu sendiri mohon maaf alangkah keji fitnah terhadap Siti Hajar ternyata kalau kita telah ah dengan mendalam siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak? karena yang perlu kita perhatikan bahwa Alkitab itu sudah ada ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kehadirannya Islam dan Muhammad yang perlu Anda pertanyakan kenapa kok Al-Quran, Islam, dan Muhammad hadir di dalam keadaan yang berbeda sementara Injil, Alkitab yang sudah ada ribuan tahun, ratusan tahun sebelum hadirnya Islam itu adalah sebuah ungkapan kebenaran yang sudah tertulis seperti itu ini yang menjadi bermasalah di sini di mana? kalian kan mengakui kalau Abraham atau Ibrahim yang kalian sebutkan itu adalah orang benar itu adalah salah satu Nabi yang kalian anggap sangat menentukan perjalanan hidup yang akan munculnya Islam di belakang hari nah, kalau kalian menganggap Abraham atau Ibrahim itu adalah orang benar tentu tidak mungkin Abraham ini yang kalian yakini mau tampil sebagai orang yang berdusta dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama karena di sini kan Abraham adalah tokoh pelaku daripada sejarah tersebut tentu dia tidak mungkin sebagai orang yang benar di mata Tuhan terus kemudian membiarkan cerita itu bergulir dengan sendirinya tertulis di dalam Alkitab tidak sesuai dengan kebenarannya dan saran saya kepada Ibu Iren Handono di dalam analisamu yang kurang pintar ini saran saya ditenggelamkan saja di dalam dasar laut atau tidak dibuang saja di tong sampah karena kalau Anda pelihara terus analisa yang model seperti ini ini justru mempermalukan Anda sendiri Ibu Iren dan juga sekaligus akan membuat Anda semakin lama semakin masuk ke dalam lubang yang Anda sendiri nanti tidak bisa keluar saya katakan kalau analisa Anda kurang pintar karena di bagian lain Anda mengakui ayat-ayat Alkitab kalau itu cocok dengan muatan yang tertulis di dalam Al-Quran maka kalian dengan begitu berbangga hati dengan begitu berbesar hati kalian menjelaskan, mempublikasikan tapi kalau ada bagian-bagian kebenaran yang ditulis tidak cocok bertentangan dengan muatan Al-Quran maka kamu mengatakan bahwa ini adalah fitnah dan kecik ini bagaimana ini analisa seperti ini Ibu Iren lebih tepat kalau Anda ini bergelar bukan ahli teologi tapi Anda ini lebih cocok ahli cocokmologi jadi Anda cocok-cocokkan kalau kira-kira ada kecocokan maka Anda akan publikasikan Anda akan bangga diri akan terus mengungkapkan hal-hal seperti itu tapi kalau sesuatu tidak cocok dengan iman Anda dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran maka Anda mulai mengatakan ini fitnah yang kecik inilah yang namanya orang cocokmologi ahli cocokmologi mencocok-cocokkan kalau cocok menjadi cocokmologi dan Anda juga memberikan keterangan melalui salah satu literatur yang Anda baca dengan mengatakan bahwa Hagar itu bukanlah budak tetapi Hagar adalah the princess of Egypt ternyata kalau kita telah ah dengan mendalam siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu budak yang ada adalah ungkapan tapi siapa dia? ternyata literatur yang pernah Umi baca dia adalah seorang princess of Egypt itu menurut literatur yang Anda baca dan pada kesempatan ini izinkan saya bertanya kepada Ibu Iren iman Anda berdiri di atas literatur atau di atas kitab suci makanya Ibu Iren saran saya berhentilah untuk membenturkan diri kepada Injil karena apa? karena semakin Anda mencoba untuk membenturkan diri atau membenturkan kebenaran yang Anda pahami saat ini dibenturkan kepada Injil semakin terlihat kualitas Anda semakin jelas keberadaan Anda sekarang itu sebabnya saya katakan tadi Anda ini mau berdiri di atas iman berdasarkan literatur atau berdasarkan kitab suci oke lah pada kesempatan ini saya coba mengalah sedikit Bu Iren artinya menyesuaikan diri dengan keterangan yang Anda sampaikan bahwa berdasarkan literatur yang Anda baca di situ mengatakan bahwa Hagar adalah the princess of Egypt dan jika benar bahwa literatur yang Anda maksudkan dan menuliskan bahwa Hagar itu bukan budak tetapi the princess of Egypt maka saya ingin katakan seperti ini bahwa literatur tersebut adalah literatur yang paling memalukan yang pernah muncul di sepanjang sejarah abad manusia dan argumentasi saya adalah sebagai berikut kalau dia dikatakan the princess kenapa dia ada di dalam keluarganya Abraham bikin apa dia di sana kerja apa dia di sana kan dia princess princess of Egypt seharusnya kalau dia princess of Egypt dia ada di istana dia tidak ada di tempatnya Abraham dia tidak menjadi budak dia tidak menjadi pembantu sementara dikatakan bahwa Sarah itu adalah nyonyanya si Hagar bagaimana kok literatur bisa muncul seperti ini terus kemudian Anda yang seorang katanya pendidik katanya ustasa kok bisa percaya dengan keterangan seperti ini cobalah Bu Iren untuk menjadi orang yang lebih cerdas di dalam kehidupan ini bagikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat ilmu-ilmu yang berguna supaya itu menambah keyakinan menambah kekuatan bagi murid-muridmu di dalam mengimani sesuai dengan apa yang Anda ajarkan tapi kalau Anda ajarkan sesuatu yang sangat-sangat murahan seperti ini saya khawatir nanti justru banyak murid-muridmu akan pindah dan meninggalkan iman yang mereka miliki yang Anda ajarkan saat ini untuk berpindah beralih kepada Tuhan Yesus mungkin ini yang saya bisa sampaikan bagi kita semua salam kemenangan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya